Sebelum masuk ke pertanyaan utamanya, yaitu kenapa dan bagaimana kita bisa mulai melakukan proses jurnalisme data apa saja yang bisa digali sebagai tahap persiapan bagi seorang wartawan yang ingin mulai tercimpung dalam modal jurnalisme ini, penting memang kita memahami bagaimana data kemudian bisa menjadi bagian dari proses kerja jurnalistik bagaimana data menjadi penting, bagaimana kita bisa menggunakan data sebagai bagian dari proses kerja jurnalistik Nah peran-peran atau kenapa data itu penting, pertama adalah untuk menguji hipotesis Jadi seorang wartawan bisa menggunakan data untuk meneguhkan atau mematahkan hipotesis Dugaan-dugaan sementara Jadi ketimbang misalnya menggunakan penyataan dari narasumber lain gitu misalnya untuk meneguhkan atau mematahkan hipotesis Wartawan bisa memanfaatkan analisa atas data Ini akan jauh lebih kuat sebagai sebuah metode analistik Karena tingkat perlayaannya dan tingkat independensi atau tingkat trustworthiness dari analisa data itu tentu akan jauh lebih tinggi dari sekadar misalnya penyataan dari satu dua narasumber Karena dengan data, apalagi data yang tingkat kredibilitasnya tinggi mungkin berasal dari lembaga yang sangat kredibel atau diambil dari beberapa sumber data Sudah kan sangat kuat untuk menguji hipotesis Yang kedua adalah dia memutakan pen dan konteks Ini juga penting Peran dari data Atau alternatif penggunaan data yang penting dalam lingkungan data Berikutnya juga mengungkap hal di luar pelajaran Jadi outliers Itu sesuatu yang tidak tampak sebelumnya Apa Koneksi atau narasi yang sebenarnya tidak nampak Ketika dengan analisa atas data baru kemudian Ada outliers atau hal yang di luar betas kewajaran ini menjadi muncul Nah ini juga penting untuk menampilkan Karena data itu jadi penting untuk menampilkan Yang akhir adalah koneksi-koneksi yang tadinya tidak otomatis terdeteksi Jadi dengan jurnalisme data Koneksi-koneksi yang tadinya tidak langsung terlihat ini bisa di highlight Itu beberapa pengantar tentang jurnalisme data Ini beberapa contoh yang hampir selalu saya tampilkan ketika kita bicara tentang jurnalisme data Mungkin saya ingin kasih beberapa contoh yang agak terbaru Ini diambil dari Terima kasih